Hai terkait dengan suap RAPBD Provinsi Jambi kemarin IIM dan peri kembali ditanya terkait aliran suap nih penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah saksi untuk menalami kasus suap ketok Palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018 dua saksi yang diperiksa diantaranya dari pengusaha di Jambi yakni Imanuddin dan peri Aswandi kayak mana pantauannya? Mari kita tengok pantauan di pantauan Bang Jek Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 27 September 2022 siang memeriksa sejumlah pengusaha di Jambi terkait suap ketok Palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018 di gedung lama Mapulda Jambi Dua saksi yang diperiksa diantaranya Imanuddin dan Ferry Aswandi dari PT Arta Graha Persada Dalam kesaksiannya Imanuddin mengaku ditanya terkait keterangan awal dalam BAP penyidikan kasus suap RAPBD Jambi ini IIM diperiksa sekira 3 jam oleh penyidik KPK IIM mengaku pasrah dan selalu kooperatif dalam pemeriksaan ini karena dirinya mengaku sudah puluhan kali dimintai keterangan Dalam pemeriksaan ini IIM mengaku dimintai keterangan terkait 28 tersangka baru dari kalangan anggota DPRD Jambi 2017-2019 yang dibagi dalam 6 berkas BAP Pemeriksaan terkait 28 tersangka Sementara itu Ferry Aswadi yang juga berasal dari kalangan swasta mengaku diperiksa terkait 28 tersangka baru suap RAPBD Jambi Namun dirinya mengaku hanya mengetahui beberapa nama dari 28 anggota Dewan tersebut seperti Rahima dan Agus Rama Ia juga dimintai keterangan terkait aliran dana suap yang salah satunya digunakan untuk pilkada di salah satu kabupaten di Jambi kala itu Tersangka 28 orang tersangka itu Yang baru ya? Yang baru Oke Bang, kita ketemu semua ada yang berbualan tersangka apa? Ada yang tahu, ada yang kenal Sama ini kita ketemu Ya Ibu Raima, Agus Rama, kenal, semua itu kenal Selamanya kita berinteraksi dengan para tersangka ya? Ada di swasta, ada interaksi dengan mereka atau gimana? Enggak, enggak Bang, bisa dikasih tahu tidak terkait, ini kami berisah Bang Ini penyidik menyanyikan cepat Terkait apa, bang, apakah aliran dana itu? Gimana? Tanya-tanya yang lama lah Mengalami peristiwa, perenangan tadu kemana Abang sendiri mengetahui aliran dana? Insya Allah tahu Yang tahu saya sebaik ketahui, enggak Abang sendiri bisa jelasin siapa saja yang menerima? Yang jelas ada ditanya aliran dana pelkada, salah satu buah tem Oh, berarti mau ronyami termasuk? Tidak perlu saya subuhkan Di Masanjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!